Banyak orang bertanya-tanya dan penasaran kenapa harga kepiting Raja Alaska sangat mahal. Mahalnya harga kepiting Raja Alaska memang sudah bukan rahasia lagi. Kepiting Raja Alaska merupakan salah satu makanan laut tidak mudah ditemukan. Makanan laut yang satu ini merupakan salah satu makanan termewah di dunia. Tak heran, kepiting yang satu ini memiliki harga yang sangat mahal. Kepiting Raja Alaska atau dikenal juga sebagai Red King Crab atau Paralitodes Chums Chatichus. Kepiting yang satu ini merupakan jenis kepiting yang dapat tumbuh sangat besar dengan cangkang yang panjangnya bisa mencapai 28 cm. Kepiting ini juga sangat unik karena memiliki rentang yang ukurannya bisa mencapai 150 cm. Kepiting Raja Alaska ini berjumlah 5 pasang dan perut yang khas berbentuk kipas yang terselip di bagian belakang cangkangnya. Berat satu kepiting Raja Alaska ini bahkan bisa mencapai 9 kg. Ada beberapa alasan yang membuat harga kepiting Raja Alaska ini sangat mahal dibanding harga kepiting lain pada umumnya. Berikut adalah beberapa alasan kenapa harga kepiting Raja Alaska sangat mahal. Mari kita simak videonya. 1. Proses penangkapan yang berbahaya Proses penangkapan kepiting Raja Alaska memang dianggap berbahaya karena kepiting ini hidup di perairan yang dingin dan ganas, seperti Laut Bering dan Laut Aleutian di Alaska. Perairan di sekitar Alaska, seperti Laut Bering dan Laut Aleutian, seringkali terkena cuaca ekstrim. Angin kencang, gelombang tinggi, dan kondisi cuaca yang buruk adalah hal yang umum di daerah tersebut. Hal ini meningkatkan risiko bagi para nelayan yang harus beroperasi di laut terbuka untuk menangkap kepiting Raja Alaska. Mereka harus menghadapi ombak besar, arus kuat, dan suhu yang rendah. Daerah di sekitar Alaska yang menjadi habitat kepiting Raja cenderung terpencil dan jauh dari pemukiman manusia. Kondisi ini membuat akses ke tempat penangkapan menjadi sulit dan perjalanan ke lokasi penangkapan membutuhkan waktu yang lama. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di tengah laut, bantuan mungkin memerlukan waktu yang lama untuk tiba. Proses penangkapan kepiting Raja Alaska melibatkan penggunaan kapal yang biasanya berukuran besar. Kapal-kapal ini harus menangani ombak besar dan arus yang kuat di perairan Alaska. Terdapat risiko kapal terbalik atau tenggelam akibat kondisi cuaca yang buruk atau kegagalan peralatan. Hal ini bisa mengakibatkan bahaya serius bagi para nelayan yang berada di kapal. 2. Ketersediaan Terbatas Kepiting Raja Alaska adalah spesies kepiting yang sangat menarik dan langka. Mereka merupakan salah satu jenis kepiting terbesar yang dapat ditemukan di perairan Alaska dan sekitarnya. Kepiting Raja Alaska biasanya ditemukan di perairan dingin dan berbatu di sekitar Alaska, mulai dari Laut Bering hingga Laut Aleutian. Mereka menyukai perairan yang dalam, berbatu, dan dengan aliran air yang kuat. Kepiting Raja Alaska memiliki tubuh yang besar dan kuat. Mereka dapat tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, dengan panjang kaki mencapai lebih dari 1 meter dan berat mencapai 10 kilogram atau lebih. Ciri khas yang membedakan Kepiting Raja adalah cangkangnya yang keras dan bertekstur kasar dengan warna coklat kemerahan atau ungu. 3. Tingkat Pertumbuhan Yang Sangat Lambat Kepiting Raja Alaska memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat labat, yang merupakan salah satu faktor yang membuatnya langka dan mahal. Kepiting Raja Alaska memiliki masa hidup yang relatif panjang, mencapai 20 tahun atau lebih. Selama masa hidup mereka, pertumbuhan fisiknya terjadi secara perlahan. Seperti Kepiting lainnya, Kepiting Raja Alaska tumbuh melalui proses molting. Saat molting, Kepiting melepaskan cangkang lama dan membentuk yang baru yang lebih besar. Setelah molting, Kepiting memiliki ukuran yang lebih besar, tetapi membutuhkan waktu untuk memperoleh masa tubuh yang sebanding. Pertumbuhan Kepiting Raja Alaska juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti suhu air, ketersediaan makanan, dan kualitas lingkungan. Variabilitas lingkungan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Kepiting Raja Alaska. 4. Nilai Kuliner Yang Tinggi Kepiting Raja Alaska memang memiliki reputasi sebagai salah satu makanan laut yang paling lezat dan bergizi. Daging Kepiting Raja Alaska memiliki rasa yang lezat, manis, dan kaya akan cita rasa laut. Rasanya yang gurih dan manis, serta teksturnya yang kenyal dan tebal, membuatnya menjadi hidangan yang sangat diminati oleh para penikmat makanan laut. Daging Kepiting ini memiliki kelembutan yang istimewa dan memberikan pengalaman makan yang memuaskan. Di salah satu restoran seafood di Jakarta, Kepiting Raja Alaska ini dibanderol dengan harga mencapai Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,2 juta per kilonya untuk The Holy Crab. Adapun untuk menu Life King Crab harganya bisa mencapai Rp 4 jutaan per 2 kilogramnya. Harga Kepiting Raja Alaska ini bisa berkisar Rp 50-60 USD per pon, atau setara dengan Rp 758.000 sampai dengan Rp 900.000 per pon. Adapun untuk sebuah Kepiting Raja Alaska Jumbo dengan berat mencapai Rp 6-10 pon, harganya mencapai Rp 500 USD atau sekitar Rp 7,5 juta. Kepiting Raja Alaska sangat dihargai di pasar internasional, terutama di restoran-restoran mewah dan industri makanan laut premium. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.